Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi kepada Panjenengan tentang intuisi Ilmu intuisi ini dalam ajaran lelur dulu Jadi sudah mengetahui apa yang akan terjadi Sudah mengetahui apa yang akan terjadi Apa itu bisa dipelajari? Semua keilmuan itu bisa dipelajari Namanya ilmu itu pasti bisa dipelajari Tidak ada ilmu itu keturunan itu tidak ada Kalau keturunan itu terah bukan ilmu Kalau ilmu itu pasti dipelajari Pasti ada yang mengajari Disitulah pentingnya seorang pembimbing atau seorang guru Mengarahkan, mengajari, mencerahkan Itu pentingnya Nah intuisi sendiri Di mana kita Mengetahui sesuatu yang akan terjadi Padahal belum Dijalani Memutuskan sesuatu dengan tepat Memutuskan sesuatu dengan tepat Itu intuisi Cara memperkuat intuisi itu sendiri bagaimana Intuisi itu bisa diperkuat Di saat sampean Pandai membaca keadaan Pandai membaca keadaan Mencermati alam Fenomena-fenomena alam Mencermati ritme-ritme kehidupan ini Mencermati atau membaca orang lain Di situ intuisi Sedangkan akan kuat Dalam era sekarang ini Era spiritual ini lebih cenderung ke apa Penerawangan Biasanya orang-orang yang mempelajari ilmu intuisi ini Ini larinya ke itu Penerawangan Ahli penerawang Bisa menerawang Masa lalu Bisa menerawang Masa yang akan datang Saman percaya Kang Yuk kembali ke diri jenengan masing-masing Kembali ke diri panjenengan masing-masing Salam buat semuanya Yang sudah hadir Matur Suwun Salam merayu Salam kenal Dari Kang Tro Sehat Sukses Lancar Rezekinya Makmur hidupnya Terwujud apa yang menjadi cita-cita panjenengan semuanya Jadi orang-orang yang pintar Yang pandai Membaca Keadaan dirinya dan sekelilingnya Ini pasti akan memiliki intuisi yang luar biasa Akan memiliki intuisi yang luar biasa Mengetahui sebelum terjadi Karena apa Pandai membaca Bukan sakti Pandai membaca Membaca keadaan Membaca lingkungan Membaca alam Membaca sesama makhluk Jadi nerawangnya Nggak asal-asalan Penerawangannya Nggak asal-asalan Terus bagaimana Orang kok bisa melihat Masa lalu Seseorang Nggak ada Tidak ada Satu orang pun Bisa melihat Masa lalumu Kecuali dirimu sendiri Apalagi Masa lalumu Di era tahun Seratus tahun yang lalu Seribu tahun yang lalu Bohong Bohong Kalau dia ngomong Bisa melihat Bohong Akhirnya dimanfaatkan Wah kamu keturunan ini Wah dulu kamu ini Wah dulu kamu ini Bla 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 Tidak ada buktinya Ya ini sudah Sampai ke diri Kemarin Perjalanan ke Tangerang Ke Bogor Ke Bandung Ke Lampung Sekarang saya Sudah ada di Kediri lagi Karena Akan ada Kegiatan Yang harus ada Saya Jadi buat Panjenengan Panjenengan Yang lagi Penasaran Lagi penasaran Terus minta Di terawang Sana sini Sana sini Sana sini Hilangkan Kebiasaan itu Karena apa Itu akan Membingungkan Jendengan Sendiri Tidak ada Orang yang Bisa melihat Masa Masa Lalu Dan tidak Akan ada Yang bisa Melihat Masa Depanmu Karena apa Masa Lalu Itu adalah Memorimu Pembelajaranmu Sendiri Kamu sendiri Yang tahu Kamu sendiri Yang bisa Mengkajinya Dan masa Depanmu itu Kamu yang Menentukan Bukan dari Ocean Orang lain Jadilah Jadilah Spiritua yang Cerdas Jangan Mudah Terbawa Kesana Kesini Banyak Pelajaran Tentang Masa Lalu Masa Lalu Kamu Dulu Turunan Raja Ini Kamu Dulu Turunan Ini Itulah Ini Apalah Terus Fungsinya Apa Akhirnya Ngaku Wah Saya Dulu Itu Keturunan Raja Ini Kalau Ketemu Saya Tak Tanya Hidupmu Sekarang Mamur Tak Jadi Kuli Malu 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 Katanya Keturunannya Ini Kok Jadi Kuli Malu Malu Leluhurnya Harusnya Malu Dengan Dirinya Sendiri Kita Aja Kalau Ngaku Anak Cucu Leluhur Tanah Jawa Kita Ini Harusnya Malu Bukan Makin Pinter Tapi Makin Enggak Pinter Kita Ini Bukan Makin Paham Tapi Semakin Enggak Paham Bukan Semakin Ingat Tetapi Semakin Melupakan Apa Ajaran Ajaran Leluhur Kita Makanya Kita Seperti Saat Ini Harusnya Malu Kalau Ngaku Sayang Orang Jawa Enggak Pakai Amu Gitu Pakai Amu Itu Pakai Orang Mana Adat Amu Adat Orang Mana Bahasamu Bahasa Seperti Itu Bahasanya Orang Mana Budayanya Sendiri Disalah Salah Dan Orang Lain Dipuja Pujang Kamu Itu Kan Goblok Budaya Kita Itu Dulu Luar Biasa Menjadi Mertu Suar Dunia Pengen Dikaji Oleh Seluruh Dunia Karena Karena Memilih Kebudayaan Yang Amat Sangat Luar Biasa Oh Kita Kok Lupa Enggak Mau Mengakuinya Bahkan Melarang Makanya Makanya Kita Kita Harus Pahami Itu Salah Satu Membaca Juga Membaca Juga Contoh Menerawang Sabdo Palo Nage Janji Ini Sudah Saatnya Dia Ngomong Harusnya Bisa Menjelaskan Kenapa Saat Ini Sabdo Palo Nage Janji Ya Karena Anak Cucu Nusantara Ini Sudah Banyak Yang Meninggalkan Bahkan Melarang Adat Budaya Leluhurnya Sendiri Karena Perjanjianya Dulu Apa Boleh Menyebarkan Apapun Ajaran Di Bumi Nusantara Ini Asal Tidak Mengganggu Dan Tidak Menyalahkan Ajaran Yang Sudah Ada Karena Sudah Baik Ajarannya Sebenarnya Disitu Makanya Kita Harus Apa Bangga Punya Leluhur Itu Bangga Cari Leluhurnya Kalau Memang Kamu Punya Dulu Kamu Ini Buktikan Sendiri Jangan Dari Katanya Jangan Dari Omongan Orang Kamu Dulu Keturunannya Ini Jangan Percaya Kalau Orang Ngomong Cari Sendiri Tanya Ke Keluarga Ke Orang Tua Siapa Sebenarnya Leluhur Saya Gali Pahami Ajarannya Lakukan Kembali Itu Namanya Saman Menghidupkan Leluhur Leluhur Panjenengah Kalau Pengen Menyatu Dengan Leluhur Karena Apa Dirimu Ya Leluhur Enggak Usah Nyari Leluhur Kesana Kesini Dalam Dirimu Semua Dalam Diri Kita Semua Ini Ada Leluhur Gennya Ada Dalam Diri Kita Kita Nyarinya Ke Orang Lain Makanya Kesadaran Diri Itu Pentingnya Disitu Saya Enggak Jemuh Mengangkat Nilai Kesadaran Diri Itu Untuk Itu Karena Banyak Orang Itu Enggak Sadar Sekarang Enggak Sadar Orang Itu Harus Berguna Untuk Orang Lain Nah Untuk Dirimu Sendiri Kamu Sudah Berguna Apa Hidup Majak Leleran Kok Kamu Mau Berguna Untuk Orang Lain Itu Rogika Sebuah Lampu Itu Harus Lampunya Dulu Yang Bersinar Baru Bisa Menerangi Ruangan Kalau Lampunya Aja Enggak Bersinar Mau Menerangi Ruangan Itu Ruangan Mana Yang Mau Itu Seharusnya Dipikir Sampai Sampai Di Daerah Sampan Masing Masing Yob Banggalah Dengan Budaya Sampan Masing Masing Karena Tuhan Menciptakan Perbedaan Ini Agar Hidup Ini Nikmat Agar Hidup Ini Indah Enggak Monoton Gitu Enggak Sama Semua Agar Dari Berbeda Inilah Timbul Keindahan Makanya Orang Yang Menentang Sebuah Perbedaan Itu Orang Goblok Kalau Bagi saya Berarti Dia Belum Paham Ilmu Ketuhanan Tuhan Aja Menciptakan Berbeda Beda Kok Sampan Pengen Sama Sampan Mau Menyalahi Kodera Tuhan Bang Bang Kalau Ingin Cepat Mengenal Diri Sejati Bagaimana Lihat Dulu KTP Nah Lahir Dimana Tanah Mana Daerah Mana Setidaknya Sampan Mengenal Data Diri Habis itu Ngaca Tanya Kepada Diri Sampan Sendiri Kamu Itu Orang Mana Terus Saya Orang Jawa Tanya Lagi Terus Kamu Terlahir Sebagai Apa Saya Terlahir Sebagai Manusia Terus Tugasnya Manusia Apa Berarti Diri Sejatimu Dilahirkan Oleh Tuhan Ke Alam Semesta Sebagai Manusia Dan Tugasmu Manusia Itu Apa Tidak Penting Mas Kuasa Untuk Mencari Diri Sejati Dirimu Sudah Sejati Sampan Anggap Dirimu Itu Bohongan Sampan Itu Ciptaan Sang Kuasa Sudah Sebenar Benarnya Sampan Harus Bersyukur Punya Badan Seperti Diri Sampan Itu Punya Mata Punya Telinga Punya Rambut Jangan Anggap Itu Palsu Itu Sudah Sejati Itu Sudah Diri Yang Sejati Ini Mau Dicari Yang Mana Katanya Ini Katanya Dia Sendiri Tidak Tahu Yang Ngomong Lupa Diri Sampan Ikuti Harus Seperti Itu Kalau Belajar Makanya Pemahaman Itu Pentingnya Di Situ Karena Apa Pemahaman Itu Adalah Nilai Dari Dirimu Rohmu Itu Ada Di Pemahaman Bila Kamu Hidup Tidak Punya Pemahaman Sama Saja Seperti Hewan Kambing Itu Tidak Punya Pemahaman Asal Kasih Makan Makan Daruhmu Itu Karena Pemahaman Ada Di Pemahaman Pemahaman Itu Adanya Dimana Di Pikiran Menggunakan Akal Pikirmu Jangan Ikuti Rasa Saja Rasa Itu Untuk Menikmati Hidup Bukan Alat Hidup Menikmati Hidup Tapi Jangan Salah Di Saat Sampean Mencicipi Gula Rasanya Asin Eh Rasanya Manis 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 Itu Bukan Karena Sampan Cicipi Tapi Ada Sudah Ada Dalam Pikiranmu Kata-kata Gula Itu Manis Karena Apa Sudah Dikasih Tahu Kamu Sejak Kecil Kalau Belum Punya Punya Hanya Hanya Yang Bisa Menangis Lapar Nangis Haus Nangis Apa Apa Nangis Terus Sekarang Bisa Tahu Man Asin Ini Gula Ini Bata Ini Masi Ini Karena Apa Karena Pemahaman Karena Dipahamkan Yang Memahamkan Itu Siapa Guru Sejati Kita Orang Tua Kita Sampai Dididik Dari Kecil Oleh Orang Tua Sehingga Seperti Sekarang Ini Kalau Dari Kecil Sampai Nggak Didik Orang Tua Nggak Dikasih Tahu Sampai Nggak Akan Tahu Apa Jangan Susah Susah Nyarinya Harus Puasa 41 Hari Kang Buat Apa Ada Yang Nyuruh Seperti Tanya Kepada Dia Sampai Nyuruh Saya Puasa 41 Hari 7 Hari 2 3 Hari Ini Fungsinya Apa Nanti Kamu Gini Sebabnya Apa Sebelum Melakukan Sesuatu Itu Harus Jelas Dulu Biar Apa Biar Paham Dengan Apa Yang Mau Dilakukan Rahayu Kang Kalau Mau Cari Siapa Leluhur Sedangkan Orang Tua Sudah Meninggal Saudara Bapak Cuma Tahu Namanya Sampan Datang Kemakam Orang Tuan Jenengan Orang Tua Itu Leluhur Jenengan Kalau Tidak Ada Orang Tua Sampan Juga Tidak 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 Ada Orang Tua Jenengan Sampan Tidak Akan Ada Mau Ada Brawijaya Mau Ada Wali Kalau Orang Tua Sampan Tidak Ada Sampan Tidak Ada Maka Itulah Doa Orang Tua Itu Melebihi Doa Seribu Wali Kalau Di saat Mereka Masih Hidup Sampan Belum Bisa Memuliakan Di saat Mati Datangi Makam Minta Maaf Kantro Bisa Jadi Seperti Itu Pakai Tirakat Apa Mikir Mas Merenung Berpikir Itu Tirakat Saya Saya Tidak Pernah Puasa Merenung Berpikir Itulah Meditasi Diam Tenang Berpikir Itu Namanya Meditasi Kalau Hanya Diam Tenang Nanti Masuknya Halusinasi Setelah Halusinasi Masuknya Ilusi Setelah Ilusi Masuknya Delusi Akhirnya Ketemu Ini Kang Saya Tadi Ketemu Ini Ini Itu Sampan Masuk Ilusi Ketemu Ketemu Cahaya Ilusi Saya Ada Bisikan Ilusi Saya Ada Penampakan Delusi Meditasi Kang Menarik Kekayaan Napsumu Itu Kalau Saya Dengan Orang Lain Lain Kita Hargai Semoga Saya Senang Mu Ini Saya Senang Dp Mergo Ya Senang Mu Senang Eh Nek Kue Senang Nek Isha Yowong Lio Senang Apa Ada Kabar Dari Diri Kapan Kita Akan Meninggal Dunia Kabarnya Setelah Meninggal Mas Nanti Disiarkan Itu Ilusi Kan Paro Sadar Berada Di Tempat Yang Indah Ilusi Itu Nanti Sampai Akhirnya Mencipta Dilusi Minta Minta Doa Restu Orang Tua Sampean Disampean Makom Orang Tua Sampean Disampean Disampean Terlahir Sampean Membawa Sebagian Makom Dari Orang Tua Sampean Darah Daging Itu Ada Dalam Diri Sampean Bingung Cara Meminta Doanya Itu Sampean Itulah Fungsinya Mengkaji Diri Biar Tahu Siapa Dirimu Yang Ada Dalam Dirimu Itu Orang Tuamu Yo Yo Leluhur Mu Makanya Pentingnya Membaca Diri Itu Biar Tahu Biar Sadar Kalau Tidak Ada Leluhur Tidak Ada Dirimu Tidak Ada Orang Tua Tidak Ada Dirimu Gitu Ilusi Itu Usaka Leluhur Datang Sendiri Terus Pusakanya Bisa Dijual Tidak Beli Beras Atau Apa Gitu Kalau Tidak Bisa Buat Apa Energinya Aja Alam Punya Energi Tidak Usah Pakai Usaka Maaf Saya Itu Agak Keras Ya Emang Seperti Ini Karena Saya Pengen Sampai Itu Paham Benar 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 Paham Orang Yang Ngomong Kejadian Di Luar Nalar Itu Kang Karena Nalarnya Nggak Sampai Kesitu Kalau Sampai Nggak Ada Yang Di Luar Nalar Semua Itu Bisa Dinalar Semua Bisa Dinalar Saya Nggak Paham Sikir Mas Jadi Jangan Tanya Saya Coal Sikir Itu Nggak Paham Sikir Jadi Jangan Tanya Itu Makanya Untuk Memperkuat Intuisi Jenengan 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 Harus Pandai Membaca Diri Jenengan Lingkungan Sekitar Jenengan Membaca Sesama Makhluk Dan Juga Membaca Makhluk Makhluk Lain Cipta Cipta Tantuan Harus Pinter Membaca Disitu Sampai Memiliki Intuisi Yang Tinggi Saya Sudah Dari Lampung Ini Baru Datang Dari Lampung Hari Wajepara Kemarin Terus Ke Lampung Tengah Terus Kita Ke Bandar Lampung Baru Pulang Karena Mungkin Pemahaman Orang Beda Kalau Bagi Saya Kalau Kita Mau Masuk Sebuah Keyakinan Yaitu Kita Ma'rifat Dulu Baru Tahu Tatanan Kalau Kita Hanya Tahu Tatanan Tapi Belum Ma'rifat Kok Bisa Yakin Dimana Pasti Dilanggar Itu Nanti Orang Orang Besar Dulu Ketemu Dulu Ma'rifat Dulu Baru Bisa Punyai Tatana Mau Tanya Kang Sedulur Papat Limau Pancer Itu Bisa Dilihat Tidak Bisa Bisa Jelas Kang Jelas Nyata Nyata Apa Harus Puasa Tidak Ada Mantranya Tidak Tidak Pake Mantra Gimana Datang Sini Nanti Tak Ajar Tidak Bisa Bisa Sampan Sampan Bisa Hidup Pake Energi Alam Kalau Tidak Ada Energi Alam Sampan Bisa Hidup Itu Kan Sampan Sudah Menggunakan Untuk Kepentingan Jenengan Sendiri Itu Kebiasaan Bukan Pulau Hidup Sampan Itu Kebiasaan Jenengan Seperti Itu Jangan Nyalain Pulau Hidup Sampan Bisa Berubah Kalau Sampan Rubah Kalau Sampan Rubah Seperti Itu Terus Ada Deskripsi Channel Saya Itu Bisa Dicarik Salam Rayu Buat Semuanya Dibantu Like Like Nya Subscribe Nya Share Nya Setidak Kita Ngobrol Ngobrol Guyon Guyon Ada Ada Manfaatnya Apa Bisa Seorang Bisa Memerintah Dari Jarak Jauh Kalau Sekarang Itu Semua Orang Bisa Saya Itu Diket Diri Teman Saya Di Surabaya Merintah Jarak Jauh Kesini Tinggal WA Tidak Usah Sekti Sekti Tidak Penting Sekarang Itu Sekti WA Sini Saya Longgar Datang Kok Apain Harus Gini Kelamaan Sekarang Ini Telepati Tidak Penting Menjadinya Sudah Barang Elektronik Sekarang Bahkan Bisa Melihat Wajahnya Tidak Usah Dibatin Bisa Lihat Wajah Langsung Gini Tidak Lakun 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 Rembulan Butuh Waktu Ralah Butuh Kesadaran Waktu Setiap Hari Kalau Sampan Nunggu Waktu Sampan Tunggu Jam Jam Dinding Sampan Sampan Tunggu Terima kasih Semuanya Jadi Kalau Senengan Pengen Merosak Durung WIW Narah Atau Sebelum Kejadian Pinter Pinter Membaca Keadaan Tidak Perlu Puasa Tidak Pake Mantra Pinter Pinter Membaca Keadaan Sekeliling Jenengan Tengen Wong Disini Tengen Wong Paham Kalau Mendung Woh Hujan Nanti Kalau Sudah Woh Mau Meletus Gunung Ini Itu Intuisi Jadi Di saat Sampan Mau Melakukan Kesalahan Itu Paham Dulu Wah Ini Nanti Tidak Benar Jadi Tidak Dilakukan Karena Sudah Sampan Pikirkan Sudah Sampan Kaji Sudah Sampan Baca Konsepnya Polanya Kalau Sampan Tidak Pernah Mengkaji Tidak Pernah Membaca Setiap Konsep Yang Sampan Lakukan Dalam Hidup Jenengan Yang Ada Cuma Bingung Ujung Ujung Terawang Saya Ini Kodam Saya Apa Itu Ilmu Apa Terus Fungsinya Apa Kalau Saya Terawang Kodam Macan Terus Untuk Apa Berguna Tidak Dalam Hidup Jenengan Kan Tidak Ada Gunanya Juga Percuma Saya Juga Percuma Sia Sia Nrawang Jenengan Makanya Setiap Disuruh Nrawang Saya Ngomong Tidak Bisa Saya Tidak Mau Seperti Itu Belajar Belajar Itu Yang Ada Gunanya Yang Bisa Merubah Hidup Jenengan Bukan Membingungkan Diri Jenengan Kalau Sampai Belajar Tapi Malah Bingung Tidak Usah Belajar Belajar Kok Tambah Bingung Orang Belajar Itu Tambah Paham Kalau Boleh Jujur Ada Yang Tanya Tadi Sedulur Papat Lima Pancar Itu Apa Bisa Dilihat Bisa Apa Aja Air Tanah Angin Api Empatnya Ini Bersama Sampai Pancar Diri Sampai Sampai Lihat Sendiri Sampai Bisa Lihat Api Sampai Bisa Ini Angin Napas Sampai Bisa Lihat Tanah Dan Itu Setiap Hari Menghidupi Sampai Setiap Hari Membantu Sampai Setiap Hari Mendampingi Sampai Tergantung Dirimu Mau Gunakan Untuk Apa Pancarnya Dirimu Itu Mau Sampai Gunakan Apa Kalau Sampai Percaya Mungko Tidak 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 Tahap Satu Harus Gini Tahap Dua Nanti Ketemu Ini Tidak Ini Banyak Maharnya Mas Nanti Beneran Percaya Terserah Tidak Percaya Terserah Banyak Maharnya Terus Ujung-ujungnya Bingung Karena Pernah Ada Yang Datang Ke Saya Pernah Buka Kunci Sedulur Papat Sampai Mana Sampai Kunci Ini Kamu Dapat Apa Dapat Apa Bayar Berapa Sekian Nah Saya Tidak Mau Seperti Itu Kalau Sampaian Bisa Menghargai Air Angin Api Tanah Sampan Lestarikan Sampan Manfaatkan Penang Urib Sampan Saya Jamin Seribu Persen Tidak Usah Satu Persen Seribu Persen Enak Nah Air Api Tanah Angin Itu Kan Ada Dalam Dirimu Ada Dalam Diriku Ada Dalam Semua Makhluk Bisa Disuruh Bisa Kalau Sampan Bagus Dengan Saya Baik Dengan Saya Sampan Nyuruh Enak Ini Oke Enak Untuk Nyuruh Sedulur Papa Harus Puasa Dulu Tujuh Hari Mantranya Ini Ujung Ujungnya Bingung Lagi Kok Tidak Bisa Disuruh Biasa Orang Itu Sudah Terbiasa Gitu Kalau Dikasih Tahu Yang Bener Biasa Ngeyel Biasa Tapi Percaya Monggo Tidak 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 Butuh Dipercaya Orang Cuma Pemahaman Itulah Kualitas Dirimu Pemahaman Itu Adalah Nilai Mu Kualitas Mu Kualitas Hidup Mu Itu Pemahaman Badan Badan Mu Benar Benar Hidup Di Saat Kamu Punya Pemahaman Roh Dalam Dirimu Di Saat Hidup Maka Kamu Baru Dinamakan Orang Hidup Makanya Yang Ditinggalkan Ditinggalkan Belajar Rui Bet Men Hidup 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 Cuma Saya Mohon Maaf Mohon Maaf Apabila Kata-kata Saya Menyinggung Siapapun Yang Mungkin Keilmuannya Tidak Sepaham Dengan Saya Saya Mohon Maaf Ini Hanya Pengetahuan Boleh Dipercaya Boleh Tidak Tidak Harus Diperdaya Tidak Terima Tidak 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 Ngurangi Tidak 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 Penting Saya Berbagi Semua Orang Itu Kan Boleh Bertapsir Boleh Baik Buruk Tinggal Yang Menjalankan Tinggal Yang Menggunakan Itu Tinggal Yang Menjalankan Tinggal Yang Menggunakan Makanya Tidak Ada Yang Bisa Mengetahui Masa Lalumu Bahkan Sampai Ratusan Tahun Itu Tidak Ada Yang Bisa Kalau Ada Yang Ngomong Bisa Menerawang Suruh Buktikan Enak Itu Apalagi Nanti Kedepannya Kamu Gini 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 Langsung Asah Bisa Jamin Nanti Kalau Tidak Terjadi Apa Yang Harus Saya Lakukan Pada Jangan Di Saat Sampan Ngomong Bisa Jamin Itu Intuisi Jangan Joss Sampan Bisa Mengambil Keputusan Pada Dirimu Sendiri Dengan Tepat Berarti Sampan Memiliki Keyakinan Diri Memiliki Keimanan Pada Dirimu Sendiri Dan Sampan Benar Benar Percaya Adanya Tuhan Kalau Sampan Masih Mempercayai Lebih Mempercayai Prediksi Orang Lain Daripada Keyakinan Pada Dirimu Sendiri Sampan Itu Sebenarnya Masih Ragu-ragu Dengan Adanya Tuhan Jangan Jangan Caranya Gusti Allah Mau Kuoso Di Terawang Sok Ini Wedi Takut Waduh Terawang Ini Sampan Ini Percaya Gusti Allah Sampan Tuhan Tuhan bentuknya orang tua kiri-kiri, namanya luuri orang tua yang aneh itu kalau orang kok didampingi macan ini waneh kalau macan ini itu gelap ini jadi spiritual yang cerdas yang cerdas yang punya kreatifitas yang akhirnya bisa membuat karya lah karya itulah nanti yang akan menjadi sejarah pada diri panjangan masing-masing karena apa? karena setiap gerak dalam hidupmu yang adalah spiritual kita ini sudah tidak waktunya belajar spiritual waktunya kita membenahi spiritualitas kita agar bermanfaat jangan leluhur orang diagung-agungkan wah dia keturunan ini diagung-agungkan lupa leluhurnya sendiri itu namanya tidak tahu diri kalau saya sih namanya manusia itu mau leluhurnya siapa ya sama saja sama-sama manusianya mau terahnya kayak apa sama-sama makan nasinya sama-sama ciptaan Tuhannya kalau segala puja-pujianya bagi Tuhan di saat sampan memuji orang lain Tuhan sampan dimana jadi saya terima kasih salam rahayu salam sadas selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.